Udah ini sih, kalau alirannya itu semakin luas, semakin luas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melaporkan Gunung Semeru kembali erupsi pagi ini, tinggi kolom letusan 500 meter di atas puncak. Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Jumat 20 Januari 2023, pukul 6.49 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 4.176 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan. Erupsi terekam seismograf dengan amplitude maksimum 20 mm dan durasi 100 detik. Sementara itu saat ini masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijat, muaspadai potensi awan panas guguran atau APG, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukkembar, dan Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!